oke dan lampunya nyala ini sudah bisa dipastikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua jumpa lagi dengan saya masih bersama R2 Channel di video kali ini saya mau bahas tentang masalah pada laptop Asus seri X441 dimana masalahnya adalah tidak bisa nyala atau mati total dan kalau kita charge tidak ada tanda-tanda kehidupan baik itu indikator charger ataupun indikator powernya oke dan banyak sekali masalah yang ditimbulkan dari laptop seri ini tidak nyala bisa dari baterai yang mengalami masalah bisa juga keyboard dan lain-lain oke dan untuk laptop ini mengalami masalah di IC charger ini sehingga tidak mampu memberikan suplai walaupun untuk tegangan 5V dan juga 3,3V ada ya tetapi untuk suplai ke baterai tidak ada oke dan disini saya sudah melakukan penggantian di IC chargernya disini menggunakan IC IC 24780 oke dan ini untuk IC penggantinya dan setelah dilakukan penggantian semua suplai kembali kembali normal dan tentunya laptop pun bisa nyala oke disini saya coba charge oke dan lampunya nyala ini sudah bisa dipastikan laptop sudah bisa berfungsi dengan baik ya oke jadi untuk masalah mati total banyak sekali ya penyebabnya seperti tadi sudah saya katakan ada masalah di bisa saja di charger nya juga bermasalah untuk lebih memastikan silahkan cek dulu untuk charger nya itu adalah tahap awal yang kedua adalah melepas baterai dan juga melepas keyboard nya kadang-kadang baterai bermasalah juga seperti itu kemudian keyboard bermasalah juga sama suka menyebabkan laptop tidak bisa nyala bahkan di charger pun tidak nyala nah seperti di charger nya itu di charger tidak ada indikator apapun padahal hanya bermasalah di keyboard nya oke 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 dan untuk kasus ini adalah masalah di IC charger nya oke jadi saya rasa itu saja sedikit berbagi tentang laptop asus x441 yang mengalami masalah mati total dan ternyata masalah terdapat di IC charger nya oke jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua jangan lupa subscribe like dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton